Kepala Bidang Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kombes Poljo Josutarjo menyebutkan angka kejahatan konvensional, terutama pencurian, mengalami kenaikan. Tercatat sejak Januari hingga Juli 2024, angka kejahatan mencapai 417 kasus. Sementara tahun 2023, periode Januari-Desember, Polda Kepulauan Bangka Belitung menangani 499 kasus dari jumlah seluruh kasus yang ditangani. Polda Kepulauan Bangka Belitung sebagai rincian kasus yang seperti pencurian pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, pencurian biasa. Menurut Jojo, maraknya kasus pencurian konvensional saat salah satunya dikarenakan faktor perekonomian yang saat ini sedang menurun. Dengan adanya peningkatan kasus pencurian konvensional, jajaran Polda Kepulauan Bangka Belitung langsung melakukan tindak lanjut dengan mencegah terjadinya kasus pencurian di masyarakat, mulai dari penyuluhan, mengedepankan peran Babinkan Tipmas, dan meningkatkan patroli. Selain itu pihaknya juga langsung melakukan penindakan dengan menangkap para pelaku pencurian untuk memberikan efek jerah bagi para pelaku. Kejadian dalam hal ini untuk di tahun 2023, kurun waktu satu tahun itu berjumlah sekitar 499 kasus. Dan untuk kejahatan konvensional khususnya curhat-curas, curhat-curas, curhat-curanmor di tahun 2024 ini, sekarang pada masa satu semester sudah mencapai 411 kasus. Dalam hal ini jumlahnya cukup meningkat, cukup signifikan, di mana untuk situasi kapitimas meningkat untuk menimansi, dampak dari perekonomian yang ada di Burek. Jojo juga mengimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan hati-hati agar tidak terjadi kasus pencurian di sekitar wilayah masing-masing. Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizki, TVRI Bangka Belitung melaporkan.